Masuk ke informasi yang pertama, Pemirsa, di mana pemerintah memastikan rezim perpajakan di Indonesia sudah mengalami perubahan wajah menjadi lebih ramah investasi. Melalui peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, Menteri Keuangan yakin segala kemudahan dan insentif perpajakan yang diberikan akan membuat investasi kembali pulih pada tahun 2021 ini. Pemerintah memastikan akselerasi peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja akan diperkuat dengan implementasi insentif fiskal. Dalam webinar Nasional Akselerasi Indonesia Maju melalui penanaman modal dan insentif fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa insentif perpajakan yang diberikan akan mendorong ekonomi pulih. Di sisi lain, dalam rezim keterbukaan investasi, melalui aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja kelas terperpajakan, Menteri Keuangan memastikan kemudahan insentif pajak akan diberikan. Bahkan Badan Koronasi Penanaman Modal saat ini memiliki kewenangan untuk memberikan tax holiday untuk mempercepat proses investasi. Saya minta Pak Balil untuk lihat kalau dia janji akan investasi 10 triliun sehingga dia dapat tax holiday berapa puluh tahun, ya di-deliver saja. Nanti kita lihat laporannya dan kemudian teman-teman pajak bisa melakukan audit post terhadap seluruh yang dilakukan. Ini adalah sebuah rezim kerja yang berbeda sama sekali dan memang itu yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, yaitu kita itu memberi certain thing. Situasi kemudahan pajak saat inilah yang membuat pemerintah yakin pemulihan ekonomi dapat dicapai melalui sinergi kebijakan yang tepat. Kementerian Keuangan sendiri telah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan No. 18 tahun 2021 yang merangkum segala kemudahan terkait pasal perpajakan di Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan ruang lingkup seluruh instrumen perpajakan, aturan tersebut diakini akan menambah kepercayaan investor menanamkan modalnya. Dari Jakarta Rahar, Jopatmo, Adeksyen.